Intro Selamat datang di saluran youtube penuh berkah ini Dengan salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua Amin ya Rabbil Alamin Kembali lagi bersama saya di dunia Ca'arif Dimana pengetahuan dan hiburan bertemu Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini Yuk segera subscribe saluran ini Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya Dengan begitu kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Ca'arif Youtube Channel Sekarang mari kita berkelana bersama dalam berita tentang Pilpres 2024 Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan Siasat mendulang suara NU Seperti dikutip dari detiknews.com Jakarta Manuver politik Partai Nasdem Dengan mengusung Mohaimin Iskandar Atau yang lebih akrab dipanggil disebut dengan Ca'imin Sebagai cawapres dari Anies Baswedan Telah mengubah peta politik menjelang Pilpres 2024 Langkah catur Nasdem dianggap sebagai bentuk pengkhianatan Terhadap koalisi perubahan dan Partai Demokrat Impian AHY dan Partai Demokrat Untuk bersanding dengan Anies sebagai cawapres harus berakhir dengan kekecewaan Ada gium politik Tidak ada kawan dan lawan abadi Hanya kepentingan abadi Seolah menemukan momentumnya Politik itu lentur dan dinamis Setiap saat ada efek kejutan di bursa kandidat Presiden dan Wakil Presiden Masuknya Ca'imin dalam bursa cawapres 2024 Mendampingi Anies Dapat dibaca sebagai langkah Untuk memuluskan perjalanan Anies dan Partai Nasdem Menjadi pemenang pemilu 2024 Nasdem berharap dengan mengusung duet Anies Ca'imin Dapat mendulang basis suara NU Terutama yang sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Timur Dan diklaim berafiliasi dengan PKB Seberapa besar sebenarnya peluang Ca'imin Mendongkrak popularitas dan elektabilitas Anies Jika koalisi perubahan yang dipimpin Nasdem Berharap kecipratan berkah kantong suara NU Seberapa signifikan figur Ca'imin mempengaruhi pemilih NU Mengingat Gus Dur masih berupakan salah satu tokoh dengan pengaruh kuat di NU Terutama apa di kalangan akar rumput Dan kemana peluang larinya suara NU terutama di Jawa Timur dalam Bursa Pilpres 2024 mendatang Membaca NU Membaca perilaku organisasi sebesar NU bukanlah perkara mudah Karakteristik NU yang unik sering menimbulkan salah paham dalam memahami organisasi ini Mengutip Burhanuddin Muhtadi Selain dinamika politik serta karakteristik organisasi yang lentur Sulit kiranya meringkas NU dalam satu penjelasan tunggal Oleh sebab itu perlu kiranya memposisikan NU tidak semata sebagai organisasi sosial keagamaan Tetapi juga sebagai sebuah dinamika kultural Berbeda dengan organisasi lain Sejak awal terbentuk NU terdiri dari wadah yang disebut organisasi atau jamiah Dan isinya yang beranggotakan warga atau jamaah Karakter ini membedakan dengan organisasi lain Sekaligus penyebab tumbuhnya dinamika internal tubuh NU Dimana sering timbul spes kosong antara kepentingan jamiah dan urusan jamaah Jika jamiah terikat dengan struktur pengurus Maka jamaah NU menjangkau lebih luas kelompok muslim tradisional Yang menganut ideologi as wajah Oleh karena itu jamaah mengambil bagian terbesar Dari komposisi Nahdlatul Ulama Dalam politik praktis menggait suara NU Tidak sekedar melibatkan para elit NU Tapi bagaimana jamaah Nahdiin juga diyakinkan untuk memilih figur tertentu Menjadi kunci memenangkan pemilihan politik jamaah NU Membaca dinamika elektoral Kaum Nahdiin dan peluang sosok Cak Imin mendulang suara muslim tradisional NU Salah satunya bisa dibaca dengan rilis survei yang dikeluarkan oleh indikator politik Indonesia Pada Agustus 2023 Dalam rilis survei indikator politik Indonesia Cak Imin hanya mendapatkan dukungan 0,1% Berada di bawah Agustus Harimurti Yudhoyono Yang mencapai angka keterpilihan sebanyak 0,3% Dalam survei top of mind Bahkan dalam simulasi terbuka Nama Cak Imin tidak berubah diantara 34 nama lainnya Hasil ini cukup mengejutkan Mengingat PKB adalah partai yang sering diasosiasikan dengan NU Persentase kecil yang dicapai Mohaimin Menyimpulkan bahwa pilihan politik kalangan Nahdiin masih dinamis Cak Imin bahkan berada di bawah Erik Thohir Sosok yang disebut dapat menarik simpati pemilih NU Jika dicalonkan menjadi wakil presiden Dalam simulasi 10 nama calon Cak Imin hanya mampu mencapai angka keterpilihan 0,2% Berada jauh di bawah toko-toko lain Seperti Ridwan Kamil, Erik Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono Kembali mengutip Burhanuddin Muhtadi Erik Thohir justru menjadi figur yang didukung sebagian besar orang NU Ketika dipasangkan menjadi cawa pres Dengan angka elektabilitas mencapai 24,5% Pada rilis survei indikator politik Indonesia Periode 20 sampai dengan 24 Juni 2023 Basis partai kalangan NU terkonsentrasi sebagian besar Justru pada PDIP dengan sebanyak 27,5% Dan hanya 14% pemilih NU menyatakan afiliasi dengan PKB Sementara secara demografi wilayah basis partai Jawa Timur dikuasai oleh PDIP dengan proporsi 29,5% Dan PKB dengan 22,9% Jika mengharapkan limpahan suara pesaing Pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 Justru terbelah sangat besar Terutama kepada Anis Dan hanya sedikit yang beralih ke Ganjar Sementara di sisi lain Pemilih Ganjar lebih dominan di wilayah Jateng dan Jogjakarta Serta basis Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 Kerja ekstra keras Dengan hasil-hasil tersebut Nasdem dan duet Anis Caimin Memerlukan kerja ekstra Untuk mendulang suara nah diin Hasil tidak signifikan yang diraih Caimin Dalam beberapa survei terakhir Menunjukkan kurangnya ketokohan dan pengaruh Caimin Di kalangan NPU itu sendiri Ini belum termasuk faktor Gusdur Yang saat ini pengaruhnya bahkan masih sangat terasa Kunjungan politisi pejabat Maupun tokoh agama kemakam Gusdur Dan Mbah Hasim Asyari Meneguhkan posisi ketokohan keluarga Gusdur Secara politik maupun kultural Caimin sendiri memiliki riwayat perseturuan Dengan Gusdur pada 2008 Saat terjadi konflik internal PKB Kubu PKB Caimin melaksanakan MLB Dan memilih Caimin sebagai ketua umum Dan menyebabkan Gusdur terdepak Dari partai yang mengantarnya menjadi presiden RI Konflik ini juga menjadi sebab Banyak suara kalangan NPU Tidak dapat diklaim sepenuhnya oleh PKB Yang notabene lahir dari rahim NPU Meskipun koalisi Caimin dan Anis Yang diusung oleh Nasdem belum permanen Menarik masuk Caimin dalam Bursa Cawapres Anis Menyimpan dilema elektoralnya sendiri Anis yang didukung kalangan Islam konservatif Dalam pilkada DKI Jakarta Secara ideologis bertentangan dengan ideologi moderat Yang dianut oleh mayoritas kalangan Nahdiin Terutama di jajaran elit NU Peluang suara pemilih NU Justru akan lebih mungkin Diperoleh Ganjar Pranowo Mengingat secara statistik Jumlah apiliasi politik NU Lebih dominan ke PDIP daripada PKB Serta terkonsentrasi di wilayah Jateng Dan Yogyakarta Yang merupakan basis Ganjar Dengan kalkulasi politik Dan perhitungan histori hubungan Caimin dan NU Banyak kemungkinan dan kejutan yang akan terjadi Dalam peta politik pemilu 2024 Kekeliruan kecil dalam menghitung kalkulasi peran figur Yang tidak signifikan mendongkrak suara Akan menjadi blunder politik yang fatal Tidak hanya bagi figur Capres-Cawapres Tapi juga masa depan partai itu sendiri Terima kasih telah menikmati berita tentang Pilpres 2024 Kami sangat menghargai dukungan dari kalian para pemirsa setia Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini Agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat Dari Ca'rih Youtube Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!